Let's do it! She's coming! Ini merupakan salah satu anime tersantai yang gue tonton di tahun ini. Durasinya memang gak panjang, jadi terasa banget cepetnya, tiba-tiba udah abis aja. One Piece Fan Letter bukan hanya tentang pertarungan seru antara Luffy dan krunya, seperti yang biasa kita lihat di film-filmnya. Tetapi lebih kepada cerita yang menunjukkan bagaimana orang-orang di dunia One Piece memandang para bajak laut, terutama krunya Topi Jerami. Buat kalian yang mengikuti One Piece, pasti kalian menunggu-nunggu nih cerita berikutnya, entah kapan cerita baru itu akan ada. Tapi buat gue, cerita kali ini cukup bisa merefresh cerita dari si Luffy-nya ini, karena yang diberikan adalah sudut pandang dari orang kedua tentang cerita yang ada di filmnya. Alur utama dari cerita film ini berfokus pada seorang gadis muda dari kepulauan Sabodi yang mengagumi Nami. Ini sudah diperlihatkan sejak awal cerita. Gadis kecil yang memiliki ambisi untuk memulai petualangan kecilnya demi bisa melihat Nami secara langsung. One Piece fan letter juga membawa kita kembali ke momen-momen yang paling emosional di sejarah One Piece. Kisahnya menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa penting, mulai dari perang besar yang menandai perpisahan Luffy, hingga kembalinya bajak laut Topi Jerami setelah dua tahun. Semua momen ini disajikan ulang dalam perspektif yang baru, memberikan nuansa yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda pula. Ini menjadi cukup menarik buat gue. Secara visual, boleh dibilang memang tidak terlalu seserius film aslinya, tapi film ini bisa menggambarkan kehangatan yang ada melalui visualnya. Animasinya cukup detail, jadi membuat beberapa adegan lebih memiliki sisi emosional yang berlebih. Selain itu, penggambaran warna yang diterapkan itu juga cukup memanjakan mata. Memang tidak lebih bold dari film aslinya, tapi penggambaran secara warna ini memang boleh dibilang cukup dipikirkan, karena secara tidak langsung karakter utama pada film ini adalah anak-anak. Tapi itu menurut pendapat gue ketika menonton animasi ini. Nah yang menjadi cukup menarik juga adalah cara memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa besarnya. Tidak terlalu berusaha untuk memberikan peristiwa itu jauh lebih besar dari cerita perjuangan anak ini. Cukup meng-highlight beberapa momen aja untuk menjadikan penyambungan cerita. Tapi tetap dieksekusi dengan menarik. Selain itu, kemunculan-kemunculan karakter utama pada film One Piece itu juga jadi cukup menarik. Kayak ada cameo-kameo yang muncul hanya beberapa sit aja. Itu sesuatu hal yang menurut gue cukup dipikirkan. Jadi ketika kita menonton animasi ini, berasa kayak lagi nonton film real action sebenarnya. Dengan memberikan penggambar seperti itu, cukup memberikan kesenangan baru melihat karakter Rufy dan kru-nya. Cukup mengobati kerinduan dalam aksinya. Walaupun bisa menonton cerita-cerita sebelumnya, tapi menurut gue ketika adanya film ini cukup memberikan sesuatu hal yang baru dengan berbagai macam cerita ataupun perspektif yang ada di animasi ini. Walaupun cerita ini tidak memberikan sebuah penggambaran baru ataupun cerita baru ataupun hal-hal yang berkaitan dengan episode yang baru, tapi cerita ini cukup bisa menggambarkan sesuatu hal yang menarik. Adaptasi dari Mugiwara Stories ini berhasil menghadirkan nostalgia yang begitu menyenangkan. Ini merupakan sebuah kisah yang menarik, memberikan sudut pandang kedua dari pemain yang menyaksikan hal tersebut. Bukan menjadi sebuah cerita dari sisi karakter utama di film aslinya. Masyarakat biasa dan kru kapalah di sini yang memiliki peran penting dalam menjalankan cerita ini. Melihat sudut pandang lain dari sisi orang terdekat. Konsep susunan puzzle yang dipakai ini juga cukup menarik buat gue. Cukup simpel. Sebuah penggambaran hidup yang memang harus disusun, tapi terserah mana dulu yang mau dijalanin. Endingnya adalah sebuah harapan kurang lebih seperti itu yang gue lihat dari cerita ini. Tapi ya, kalau ditelah lagi, animasi ini memiliki sebuah narasi yang bagus. Sebuah perspektif dari orang-orang yang tidak terlihat atau tidak terdengar, tapi dia ada. Banyak nih orang-orang seperti ini yang ada di lingkungan kita. Contoh salah satunya yang paling dekat adalah dari lingkungan pekerjaan. Nggak pernah ngasih sumbangsi apa-apa, tapi dia selalu ada. Tapi bukan ke situ yang mau gue bahas. Itu hanya sebatas perumpamaan aja. Kita bisa melihat dari anak yang menjadi karakter utama. Bahwa dia bisa melihat sesuatu yang ternyata itu baik untuknya. Dia adalah anak yang tidak memiliki rasa percaya diri. Karena baginya, di luar sana banyak orang-orang kuat yang bisa kapan aja menjatuhkan. Ada kok dialog yang anak ini mengingatkan tentang hal itu. Dia tidak punya kekuatan karena memakan sebuah buah ajaib. Tapi, dengan dia melihat karakter Nami, dia berpikir bahwa tidak perlu punya tubuh besar untuk bisa terlihat. Dan tidak perlu juga punya kekuatan yang besar untuk bisa memiliki apa yang dia mau. Karakter Nami ini cukup menginspirasinya, padahal dia hanya melihat dari sebuah selembaran. Nah, simple banget sebenarnya. Motivasi itu datang dari hal-hal yang nggak pernah kita duga. Ataupun, keberuntungan itu juga tidak pernah datang dengan hal-hal yang kita duga. Itu yang gue lihat dari animasi ini. Selain itu, dari karakter-karakter lain, kalian juga bisa menyimpulkan beberapa hal seperti marinir kakak beradik ataupun perempuan penjaga toko. Bahkan, kalian juga bisa melihat dari sisi orang komandan marinir itu juga memiliki hal yang serupa. Jika kita membicarakan tentang keberuntungan, kita bisa melihat dari dua kakak beradik marinir yang selamat dari peperangan. Untuk menghadapi sebuah peperangan, walaupun sebagai marinir, dia tidak pernah menduga hal tersebut. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka bisa selamat dari peperangan. Karena, bagi mereka, peperangan Marineford adalah neraka yang menakutkan, yang mana nyawa mereka hanya terselamatkan karena keberuntungan. Meski dua kakak beradik ini nyaris tewas dalam peperangan, salah satu dari mereka justru menemukan inspirasi dari perjuangannya si Luffy, yang gigih menyelamatkan saudaranya. Walaupun durasinya cukup pendek, tapi hal-hal seperti itu cukup bisa ter-deliver dengan baik. Film ini cukup memberikan sebuah gambaran emosional yang baik menurut gue. Tapi, semua ini adalah persepsi gue ketika menonton film ini. Jadi, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berkomentar. Terima kasih. Selamat menikmati.